Dalam video ini akan dijelaskan contoh penyelesaian tentang permasalahan yang berkaitan dengan hukum Gauss dan potensial listrik. Yang pertama, jika kita lihat pada gambar, misalkan ada suatu bola isolator dengan jari-jari A, untuk yang berjari-jari A itu adalah bola isolator, kemudian untuk bola yang berjari-jari B ini adalah misalnya bola konduktor. Kemudian, masing-masing bola isolator memiliki muatan sebesar 2 Ki dan untuk bola konduktor muatan yang dimiliki adalah minus Ki. Selanjutnya, bagaimana kita mencari medan listrik pada suatu permukaan Gauss yang kita variasikan. Misal, di sini adalah kita ingin cari medan listrik pada permukaan Gauss dengan jari-jari kurang dari A. Untuk medan listrik pada permukaan Gauss dengan jari-jari kurang dari A, atau kalau kita gambarkan bagaimana permukaan Gauss-nya. Ini misalnya adalah bola isolator yang berjari-jari A, kemudian kita gambarkan permukaan Gauss-nya, di mana permukaan Gauss-nya adalah suatu permukaan dengan jari-jari kurang dari A. Misalnya, ini adalah permukaan Gauss-nya adalah suatu permukaan Gauss dengan jari-jari R kecil, di mana R kecil kurang dari A. Selanjutnya, kita mencari medan listrik dengan menggunakan hukum Gauss, di mana hukum Gauss itu bisa kita tuliskan sebagai integral E dot DA sama dengan Ki yang dilingkupi permukaan Gauss atau Ki in dibagi dengan Epsilon 0. Ini yang akan kita cari, kita tahu bahwa untuk luas permukaan bola itu adalah 4P R kuadrat, maka sama dengan. Nah, bagaimana kita mencari Ki yang dilingkupi oleh permukaan Gauss? Kita tahu bahwa pada bola isolator, kita asumsikan bahwa muatan yang ada pada bola isolator itu adalah terdistribusi secara kontinu. Sehingga kita akan dapatkan di situ bahwa muatan persatuan volumenya, karena ini tiga dimensi itu adalah sama pada bola berjari-jari A dan berjari-jari R. Jadi, muatan persatuan volume bola isolator berjari-jari A sama dengan muatan persatuan volume bola isolator berjari-jari R. Atau kalau kita masukkan bahwa muatan pada bola isolator berjari-jari A ini adalah plus 2 Ki, dan volume bola berjari-jari A adalah 4 per 3 PA pangkat 3. Dan untuk Ki pada permukaan gauss yang berjari-jari R ini, itu adalah sama dengan Ki in yang akan kita cari di sini. Dibagi dengan 4 per 3 PA pangkat 3. Jadi, di sini kita bisa eliminasi 4 per 3 PA sehingga kita bisa dapatkan Ki in, itu adalah sama dengan 2 Ki R pangkat 3 per A pangkat 3. Sehingga dengan demikian kita bisa memperoleh besarnya medan listrik pada permukaan gauss. Dengan jari-jari kurang dari A itu adalah sama dengan 2 Ki R nya kita eliminasi. Tersisa 1 R dibagi dengan, ini epsilon 0 kita jangan lupa tuliskan. Oke, saya ulangi, sehingga kita bisa dapatkan medan listrik pada permukaan gauss dengan jari-jari R itu adalah 2 Ki R dibagi dengan 4P epsilon 0 A pangkat 3. Atau kita sederhanakan ini adalah Ki R per 2P epsilon 0 A pangkat 3. Jadi, itu yang pertama adalah untuk medan listrik pada permukaan gauss dengan jari-jari kurang dari A. Kemudian, yang kedua kita cari permukaan gauss yang lain dan kita hitung berapa medan listriknya. Yang kedua, misalnya kita akan cari berapa medan listrik pada permukaan gauss antara A dan B. Atau kalau kita gambarkan, misalnya ini adalah bola isolator dengan jari-jari A tadi, kemudian saya punya di sini adalah bola konduktor yang tadi dengan jari-jari B. Maka, antara A dan B itu berarti, itu kita gambar permukaan gaussnya. Permukaan gaussnya itu adalah di antara A dan B atau dengan jari-jari R di sini. Jadi, untuk permukaan gauss dengan jari-jari R, kalau kita ingin dapatkan medan listriknya sama, kita gunakan hukum gauss bahwa E, D, A itu sama dengan Ki yang dilingkupi permukaan gauss dibagi dengan epsilon 0. Kita cari E-nya, permukaan bola juga sama seperti tadi, 4P R kuadrat. Nah, sekarang Ki yang dilingkupi oleh permukaan gauss, kita tahu permukaan gaussnya yang garis putus-putus ini, sehingga muatan yang ada di dalam garis putus-putus atau permukaan gauss ini adalah sama dengan muatan yang ada pada bola yang dilingkupinya, yaitu bola isolator. Maka, bola isolator kita tahu tadi bahwa Ki-nya adalah plus 2 Ki, dibagi dengan epsilon 0. Dari sini kita bisa hitung bahwa medan listriknya adalah 2 Ki dibagi dengan 4P epsilon 0 R kuadrat, sehingga E-nya adalah sama dengan Ki per 2P epsilon 0 R kuadrat. Itu adalah medan listrik yang bisa kita peroleh pada permukaan gauss dengan jari-jari antara A dan B. Kemudian yang ketiga, jika kita ingin cari medan listrik di permukaan gauss yang lainnya, misalnya adalah pada R lebih dari B. Jadi, kalau kita gambarkan bagaimana permukaan gauss pada R yang lebih dari B, ini tadi adalah misalnya permukaan gauss dengan jari-jari A, kemudian saya gambarkan yang lain adalah, ini adalah kosor yang berjari-jari A bukan permukaan gauss, tapi bola isolator, bola isolator berjari-jari A, kemudian saya gambarkan yang kedua tadi, bola konduktor berjari-jari B. Nah, kemudian kita gambarkan permukaan gauss dengan jari-jari lebih dari B. Misalnya ini, itu adalah R-nya, permukaan gauss-nya, maka kita bisa dapatkan dengan hukum gauss berapa medan listrik pada jari-jari lebih dari B, permukaan gauss dengan jari-jari lebih dari B. Kita bisa dapatkan integral EDA sama dengan Ki in per epsilon 0, jadi E-nya yang akan kita cari, luas permukaan bola adalah 4 PR kuadrat sama dengan, oke, kalau kita tengok pada gambar ini, kita tahu bahwa Ki yang dilingkupi oleh permukaan gauss, di dalam permukaan gauss ini ada bola isolator dan bola konduktor dengan masing-masing, tadi kita sudah punya bahwa pada bola isolator itu muatannya adalah plus 2 Ki dan pada bola konduktor muatannya adalah min Ki. Jadi di sini tadi plus 2 Ki min Ki, jadi berarti Ki yang dilingkupi oleh permukaan gauss itu adalah penjumlahan dari Ki yang dimiliki oleh bola isolator dan Ki yang dimiliki oleh bola konduktor. sehingga sama dengan 2 Ki min Ki per epsilon 0. Atau berarti E-nya adalah Ki per 4 Pi epsilon 0 R kuadrat. Jadi di sini kita sudah selesaikan berapa medan listrik pada masing-masing permukaan gauss. Nah sekarang terkait dengan potensial listrik yang bisa kita hitung dari medan listrik yang sudah kita peroleh dari hukum gauss. Jadi yang selanjutnya, saya misalnya ingin cari berapa potensial listrik pada posisi R kurang dari A. Berapa potensial listriknya? Jadi potensial listrik pada suatu permukaan di mana di situ kurang dari jari-jari A. Atau berarti di sini R-nya kurang dari A. Atau kalau saya gambarkan, tadi saya punya bola isolator berjari-jari A, kemudian bola konduktor dengan jari-jari B. Berarti saya ingin cari suatu potensial listrik di posisi R kurang dari A. Jadi saya gambarkan R-nya di sini berarti R-nya kurang dari A. Jadi R-nya di sini. Jadi berapa VR? Di mana R adalah kurang dari A. Nah maka caranya, kita sudah tahu, untuk mencari beda potensial listrik, kita bisa dapatkan nilainya adalah, saya ulangi, untuk mencari potensial listrik, kita bisa gunakan, salah satunya adalah menggunakan referensi di titik tak hingga, untuk mencari potensial listrik di satu titik. Sehingga kalau misalnya saya ingin mencari hanya potensial listrik di titik R, maka dari persamaan umumnya, kita akan dapatkan VR-V di titik tak hingga, kita tahu bahwa V di titik tak hingga, potensial listrik di titik tak hingga, itu adalah sama dengan 0. Jadi saat, atau dengan kata lain, saat di posisi tak hingga, dia potensialnya akan sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan umum yang sudah kita bahas, maka VR-V tak hingga, itu sama dengan minus dari integral pada suatu posisi tak hingga, sampai dengan R, kemudian E, DR. Ini kita sudah bahas saat perkulian. sehingga kalau kita selesaikan di sini, VR, kita tahu bahwa V di titik tak hingga, itu sama dengan 0, dikurangi minus integral tak hingga, sampai R, E, DR. Kemudian selanjutnya apa yang perlu kita lakukan, jadi kita tidak bisa langsung mengintegralkan tak hingga sampai R, karena kita sudah tahu tadi bahwa dari tak hingga sampai R, itu medan listriknya bervariasi. jadi kalau kita lihat tadi bahwa dari step pertama yang kita kerjakan, saat R kurang dari A, dia punya medan listrik sebesar QR per 2 pi epsilon 0 A pangkat 3, saat R-nya antara A sampai B, itu adalah Q per 2 pi epsilon 0 R kuadrat, dan saat R-nya lebih dari B, itu adalah Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat. jadi pada setiap area dari tak hingga sampai R yang akan kita cari, di mana R tadi kurang dari A, itu medan listriknya tidak seragam. Jadi berarti di sini kita perlu tuliskan pada batasan-batasan mana saja medan listriknya memiliki nilai yang sama. Jadi kalau kita bagi, di sini medan listrik yang sama, yang pertama adalah dari tak hingga sampai B, atau pada posisi ini adalah R lebih dari B, itu dia punya nilai medan listrik, tadi sebesar tak hingga, atau R lebih dari B itu adalah ini, Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat, jadi pada saat tak hingga sampai B itu medan listriknya Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat, jangan lupa DR, kemudian area mana lagi yang punya medan listrik yang sama, jadi kalau kita tahu tadi antara B sampai A, itu medan listriknya adalah ini, ini Q per 2 pi epsilon 0 R kuadrat, Q per 2 pi epsilon 0 R kuadrat, di R, kemudian dikurangi R sampai A. jadi kalau kita lihat di sini sama saja sebenarnya kita mengintegralkan dari tak hingga sampai, oh ini kebalik ya, ini A sampai R, jadi A sampai R, A sampai R, jadi sama saja kita mengintegralkan tak hingga sampai R, tapi di sini kita bagi karena pada posisi tertentu medan listriknya tidak sama, jadi A sampai R, tadi untuk R kurang dari A kita tahu, medan listriknya adalah Q per 2 pi epsilon 0 A pangkat 3, jadi Q per 2 pi epsilon 0 A pangkat 3, sehingga kita bisa cari integralnya, hasilnya akan sama dengan, di sini Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat, D R, minus, maka hasil integrasinya kita tahu, akan sama dengan Q atau positif Q, jadi integral D R per R kuadrat, itu adalah minus 1 per R, minusnya, kalikan minus yang di depan jadi plus, jadi Q per 4 pi epsilon 0 R dari, hingga sampai B, kemudian integral Q per 2 pi epsilon 0 R kuadrat D R, itu sama dengan plus, ini juga jadi plus, plus Q per 2 pi epsilon 0 R dari B ke A, kemudian integral Q R per 2 pi epsilon 0 A pangkat 3 D R, itu adalah min, ini R di R di R jadi setengah R kuadrat, sehingga kalau kita kalikan adalah Q R kuadrat per setengah, jadi 4 pi epsilon 0 A pangkat 3, oke A pangkat 3 ini tadi di bawah ya, bukan di atas, ya A pangkat 3 nya di bawah ya, maaf saya keliru menuliskan, ini harusnya di bawah, A pangkat 3, jadi 4 pi epsilon 0 A pangkat 3 dari A sampai R. Nah, maka selanjutnya kita tinggal masukkan batas integrasinya, untuk batas integrasinya, untuk yang pertama, kita bisa masukkan bahwa untuk batas atasnya, R nya sama dengan B, maka hasilnya adalah Q per 4 pi epsilon 0 B, kemudian dikurangi dengan Q per 4 pi epsilon 0 tak hingga, jadi 1 per tak hingga, itu kita tahu sama dengan 0. Kemudian ditambah dengan, untuk jari-jari A, maka kita bisa masukkan batas integrasinya, ini adalah Q per 2 pi epsilon 0 A, dikurangi dengan Q per 2 pi epsilon 0 B. Selanjutnya yang terakhir adalah, untuk batas integrasinya kita masukkan, sehingga menjadi Q R kuadrat per 4 pi epsilon 0 A pangkat 3, dikurangi dikurangi Q per 4 pi epsilon 0 A. Karena di sini A kuadrat dibagi A pangkat 3, kita tinggal punya 1 A di penyebutnya. jadi kalau kita sederhanakan, semuanya punya Q, jadi Q nya kita bisa keluarkan, kemudian semuanya punya, di sini 2 pi epsilon 0, dibagi dengan 2 pi epsilon 0, kemudian sisanya adalah pada, bagian ini sisanya 1 per 2 B, kurangi 0, kemudian yang ini adalah, kita punya 1 per A, yang sisi ini adalah, minus 1 per B, kemudian dikurangi dengan, R kuadrat, per 2 A pangkat 3, kemudian ini jadi plus positif 1 per 2 A. Oke, kita bisa sederhanakan lebih lanjut, bahwa Q per 2 pi epsilon 0, di sini kita punya 1 per 2 B, dikurangi dengan 1 per B, itu adalah minus setengah B, ini adalah minus setengah B, minus setengah B, kemudian kita juga bisa jumlakan ini, 1 per A ditambah 1 per 2 A, maka kita punya, hasilnya adalah plus 3 per 2 A, dan yang satu lagi adalah, minus R kuadrat per 2 A pangkat 3 A. Jadi ini potensial listrik, yang kita bisa dapatkan pada jari-jari. R di mana R itu adalah kurang dari A. Ini misalnya kita buat menjadi konstanta K, juga bisa misalnya, Ki per 4 pi epsilon 0, kita tahu bahwa 1 per 4 pi epsilon 0 itu sama dengan K, maka sisanya adalah min 1 per B, karena 2-nya kita keluarkan, dikurangi, eh sorry, plus 3 per A, kemudian min R kuadrat per A pangkat 3 A. di sini kita sudah dapatkan berapa potensial listrik di titik R. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.